Hina Kelanabat 58. Sinona adalah putri suci, tokoh ketiga dari Hak Mokah. Waktu ia pandang pula bayangan di muka air, terlihat sebagian wajah Sinona dengan matlah tertutup, bulu matanya sangat panjang. Walaupun tidak jelas bayangan di muka air itu, namun dapatlah dipastikan wajah Sinona pasti sangat cantik molek, umurnya paling banyak baru 17-18 tahun saja. Keruan Leng Houtiong terheran-heran, siapakah Nona ini? Mengapa mendadak datang seorang Nona secantik ini untuk menolong diriku dari bayangan yang dilihatnya di muka air serta sentuhan punggung dengan badan Sinona dapat diketahui bahwa Sinona dalam keadaan pingsan. Leng Houtiong bermaksud memutar tubuh untuk memayang Sinona, tapi sekujir badan sendiri terasa lemas lunglai sampai satu jari pun susah bergerak. Tapi rasanya seperti di alam mimpi pula, apalagi wajah yang cantik molek yang terbayang di muka air itu benar-benar dirinya terasa seperti berada di surga loka. Selang agak lama, terdengar Sinona yang mendekap di atas punggung bersuara perlahan dan lambat-lambat membuka matanya. Kemudian terdengar ucapannya, kau sengaja menakut-nakuti aku atau benar-benar tidak ingin hidup lagi mendengar suaranya itu, kejut Leng Houtiong tak terkatakan. Suara Sinona ternyata tiada bedanya dengan suara Sinonik. Saking kejutnya sampai tubuhnya rada menggigil, serunya terputus-putus, kau, kau, kau apa? Aku justru tidak mau makan obat busuk pemberian Housio tua itu, boleh kau cari mati lagi, coba kata si Nona. Hah, nenek, kiranya kau adalah, adalah seorang Nona cilik yang sangat cantik, ujar Leng Houtiong. Dia, dari mana kau tahu seru Nona itu terperanjat? Bocah yang tidak bisa pegang janji, jadi diam-diam kau telah, telah mengintip mukaku tapi waktu ia menunduk dan melihat bayangannya sendiri tercermin sangat jelas di permukaan air sungai, Ternyata dirinya sedang menggelendot di punggung Leng Houtiong, seketika ia menjadi malu, sekuatnya ia merontak bangun, namun kakinya terasa lemas dan kembali jatuh terkulai pula. Lekas-lekas Leng Houtiong menjunurkan kedua tangannya untuk memegangnya dan tepat si Nona jatuh ke dalam pangkuannya. Tak kala itu kedua orang sama-sama tiada punya tenaga lagi, sesudah berkutatan sekian lamanya, mereka hendak jatuh pingsan pula, terpaksa mereka berbaring di tepi kali itu dan tidak bergerak lagi. Di dalam hati Leng Houtiong merasa sangat heran. Tanyanya kemudian, mengapa kau pura-pura menjadi seorang nenek untuk menipu aku? Kau pura-pura sebagai orang tua, sehingga membuat aku, membuat aku sampai, membuat kau sampai bagaimana si Nona menegas. Kini pandangan Leng Houtiong jaraknya hanya belasan senti jauhnya dari muka si Nona. Dilihatnya kulit pipinya putih bersih bersemu kemerah-merahan, sejenak kemudian baru, ia melanjutkan, membuat aku berulang-ulang memanggil nenek padamu. Huh, tidak malu, padahal kau menjadi adik perempuanku saja masih lebih kecil, tapi kau justru ingin menjadi nenek orang. Kalau ingin menjadi nenek kan mesti tunggu 80 tahun lagi, si Nona mengikik geli, jawabnya, Bilakah aku mengatakan diriku adalah seorang nenek? Adalahkah sendiri yang memanggil demikian padaku? Kau yang terus-menerus memanggil nenek, bukankah tadi aku pun marah dan suruh kau jangan memanggil lagi? Kau yang sengaja panggil demikian padaku bukan Dambiam Leng Houtiong merasa ucapan si Nona memang juga benar. Tapi dirinya telah tertipu sampai setian lamanya dan dianggap sebagai orang tolol, betapapun rasanya masih penasaran. Maka katanya, pula, kau melarang aku memandang wajahmu, bukankah kau sengaja hendak mengakali aku? Jika aku berhadapan buka dengan kau masakah aku akan memanggil nenek padamu? Ketika di kota Lok yang kau pun sudah menipu diriku, kau telah sekongkol dengan si Tualik Tio Ong itu dan suruh dia memanggil kau sebagai bibi. Jika kakek seumur dia saja masih pernah keponakanmu, lantas apa panggilan kepadamu kalau bukan panggil nenek kakek guru Lik Tio Ong itu adalah kakak ayahku? Lalu kalau diurutkan Lik Tio Ong mesti panggil apa kepadaku tanya si Nona dengan tertawa. Leng Houtiong melengat, jawabnya kemudian dengan ragu-ragu. Jika begitu kau memang pernah bibinya Lik Tio Ong bocah Lik Tio Ong itu toh bukan sesuatu tokoh yang luar biasa, kenapa aku mesti memasukkan diri sebagai bibinya ujar si Nona dengan tertawa? Ya, aku benar-benar bodoh, padahal aku sudah harus tahu sejak dulu-dulu, sahut Leng Houtiong sembari menghela nafas. Apa yang harus kau ketahui sejak dulu-dulu si Nona menegas dengan tertawa? Habis suaramu sedemikian enak didengar, di dunia ini masakah ada nenek-nenek kriot yang bersuara sedemikian nyaring dan merdu aku punya suara sudah kasap lagi serak mirip suara burung gagak? Pantas saja kau menyangka aku sebagai nenek-nenek kriot, si Nona tertawa. Suaramu seperti suara burung gagak, katamu. Ai, jika begitu rupanya zamannya sudah berubah, burung gagak pada zaman ini kiranya suaranya jauh lebih merdu daripada suara burung kenari, mendengar dirinya dipuji, muka si Nona menjadi merah, tapi hatinya amat senang. Katanya dengan tertawa, baiklah, engkong Leng Houtiong, kakek Leng Houtiong, sudah setian lamanya kau memanggil nenek padaku, biar sekarang aku pun membayar panggilan kakek padamu. Dengan demikian kau tidak merasa dirugikan dan bolohlah tidak marah lagi kau adalah nenek dan aku adalah kakek, kita adalah si kakek dan si nenek, bukankah, dasar sifat Leng Houtiong memang suka ugal-ugalan, mulutnya bicara tanpa aling-aling, mestinya ia hendak berkata bukankah kita adalah satu pasangan, Tapi mendadak dilihatnya alis si Nona menegak dan air mukanya berubah merah, maka cepat-cepat ia telan kembali kata-katanya itu. Kau hendak sembarangan mengoceh apa omel si Nona marah? Oh, aku maksudkan bila kita adalah kakek dan nenek, bukankah, bukankah kita telah menjadi tokoh kosin angkatan tua di kalangan bulim demikian Leng Houtiong ganti haluan? Sudah tentu si Nona tahu Leng Houtiong sengaja mengubah ucapannya tadi, maka ia pun tidak mengungkatnya lebih lanjut agar tidak telanjur keluar kata-kata yang membuat kikuk. Sambil menggelendot di pangkuan Leng Houtiong dan dapat mengendus bau kelaki-lakian yang keras dari tubuhnya, seketika pikirannya menjadi kacau. Ia bermaksud merontak bangun, tapi betapapun sukar mengumpulkan tenaga. Akhirnya dengan wajah merah ia berkata, eh, coba kau dorong aku dorong kau. Buat apa tanya Leng Houtiong? Kita, kita begini, apa, apa macam ini kata si Nona malu-malu. Kakek dan nenek memangnya harus begini, ujar Leng Houtiong tertawa. Hektometer, kau sembarangan mengoceh, coba nanti kalau aku tidak membunuh kau, semprot si Nona. Terkesiap juga hati Leng Houtiong. Teringat olehnya peristiwa dia memerintahkan berpuluh orang laki-laki agar mencukil biji matanya sendiri hingga buta, lalu disuruhnya ke pulau terpencil di lautan timur. Maka ia tidak berani bergurau lagi dengan si Nona. Pikirnya, usianya masih begini muda, tapi sekali bergebrak saja sudah membunuh empat orang murid si Olimpei. Ilmu silatnya terang sangat tinggi, tindak tanduknya begini ganas pula. Sungguh orang sukar mempercayai bahwa semua itu diperbuat oleh seorang Nona secantik ini, melihat Leng Houtiong diam saja, segera si Nona bicara pula, kau marah lagi ya? Seorang laki-laki sejati mengapa begini sentik jalan pikiranmu? Aku tidak marah, tapi aku merasa takut kalau-kalau akan dibunuh olehmu, sahut Leng Houtiong. Asal selanjutnya kau bicara menurut aturan, siapa yang akan membunuh kau ya, dasar sifatku memang suka ugal-ugalan begini, ini namanya apa mau dikata? Tampaknya sudah suratan nasib bahwa aku pasti akan kau bunuh, tadinya kau panggil nenek padaku dan sangat patuh serta hormat padaku, maka selanjutnya kau pun bersikap hormat dan patuh seperti itu saja, ujar si Nona dengan tertawa. Tidak bisa sahut Leng Houtiong. Aku sudah tahu engkau adalah seorang Nona cilik, maka aku tak bisa menganggap kau sebagai nenek lagi, kau, kau, baru setian ucapannya, mendadak wajah si Nona menjadi merah. Entah tiba-tiba teringat sesuatu apa sehingga dia tidak melanjutkan pula kata-katanya. Waktu menunduk dan melihat wajah Ayu yang kemalu-maluan dan menggiurkan itu, seketika perasaan Leng Houtiong terguncang. Ngok, tanpa merasa ia mencium sekali di pipi yang bersemu merah itu. Keruan si Nona terperanjat. Sekonyong-konyong timbul suatu arus tenaga, tangannya membalik, plok, ia gambar muka Leng Houtiong dengan cukup keras, menyusul ia terus melompat bangun. Akan tetapi loncatannya itu terbatas sekali tenaganya, selagi tubuhnya terapung di atas tenaganya sudah habis dan segera terbanting jatuh pula ke dalam pangkuan Leng Houtiong dengan lemas dan tidak sanggup bergerak lagi. Ia takut kalau-kalau Leng Houtiong berbuat bangor lagi, maka hatinya sangat cemas, katanya terputus-putus, jika, jika kau berani berbuat kurang ajar lagi, segera, segera aku akan menyebelih kau, kau akan menyebelih aku atau tidak bukan soal bagiku, toh jiwaku sudah tidak lama lagi akan tamat. Aku justru akan berbuat kurang ajar pula, keruan si nona tambah khawatir, katanya, aku, aku, namun apa yang dapat diperbuatnya? Leng Houtiong mengerahkan tenaga sebisanya dan perlahan-lahan mengangkat bahu si nona, tapi segera ia miringkan tubuhnya sendiri terus menggelinding ke pinggir. Katanya dengan tertawa, kau, kau akan apa habis ucapannya ini berulang-ulang ia terbatuk-batuk, bahkan darah segar pun terbatuk keluar. Hendaklah maklum bahwa sifat Leng Houtiong sebenarnya cuma suka ugal-ugalan dan sembrono, tapi sesungguhnya bukanlah bajul buntung, bukan pemuda yang suka merusak kaum wanita. Tadi hanya berguncang seketika perasaannya sehingga pipi si nona dikecutnya satu kali, namun segera ia merasa menyesal juga, sesudah digamper satu kali ia lebih-lebih menyesalkan perbuatannya sendiri itu. Walaupun mulutnya masih tetap keras, tapi ia tidak berani lagi berpeluk-pelukan dengan si nona. Menyingkirnya Leng Houtiong dengan sukarlah itu sebaliknya di luar dugaan si nona. Bahkan gambiam si nona merasa menyesal ketika melihat Leng Houtiong menumpahkan darah. Cuma dia merasa malu untuk mengucapkan beberapa patah kata permintaan maaf, maka dengan suara halus ya hanya berkata, Apakah, apakah dadamu sakit sekali dadasih tidak sakit, tapi tempat lainlah yang terasa sakit, sahut Leng Houtiong. Tempat mana yang sakit, tanya si nona. Betapa rasa perhatiannya tampak sekali dari air mukanya. Tempat ini jawab Leng Houtiong sambil merabar-rabar pipinya yang kena digampar tadi. Si nona tersenyum. Kau ingin aku minta maaf padamu bukan? Bolehkah sekarang juga aku, aku minta maaf padamu, aku sendirilah yang salah, harap nenek jangan marah mendengar dirinya dipanggil lagi sebagai nenek, tanpa merasa si nona mengikik geli. Bagaimana dengan obat busuk pemberian si hwasyotua? Kau masih belum meminumnya bukan tanya Leng Houtiong. Tidak sempat dijemput lagi, sahut si nona sambil menuding ke atas tebing sana. Masih ketinggalan, dan sesudah berhenti sejenak, lalu sambungnya pula, aku akan menurut padamu. Sebentar akan ku naik ke atas untuk menjemputnya kembali dan akan ku minum tanpa peduli apakah obat busuk atau bukan begitulah kedua orang duduk bersama di tanah tanjakan yang miring itu. Jika dalam keadaan biasa, cukup sekali loncat saja mereka sudah dapat melayang ke atas. Tapi sekarang tebing itu dirasakan seperti puncak terjal yang beribu-ibu meter tingginya dan sukar dicapai. Kedua orang sama-sama memandang sekejap ke atas tebing, lalu menunduk kembali untuk kemudian saling pandang dan sama-sama menghela nafas. Aku akan duduk tenang sebentar, jangan kau mengganggu aku, kata si nona. Leng Houtiong mengiakan. Dilihatnya si nona lantas duduk bersandar di tanah yang miring itu sambil tejamkan kedua mata, tiga jarinya, yaitu jempol, jari-jari terunjuk dan tengah menahan di atas tanah dengan gaya yang aneh. Diam-diam Leng Houtiong membatin, umumnya orang bersemadi dengan duduk bersila, tapi kera duduknya ini benar-benar lain daripada yang lain, mestinya Leng Houtiong juga ingin mengasuh sebentar untuk mengumpulkan tenaga. Tapi perasaannya ternyata bergolak terus, betapapun sukar didikin tenang. Tiba-tiba terdengar suara kok-kok, seekor suike, kodok hijau, mendadak melompat keluar dari dalam sungai. Keruan Leng Houtiong sangat girang. Sesudah menderita setian lamanya, memangnya ia sudah kelaparan, makanan yang disodorkan kepadanya ini benar-benar sangat kebetulan baginya. Tanpa pikir lagi tangannya terus mencengkeram kodok kesasar itu. Tak terduga tangannya masih sangat lemas, cengkeramannya itu ternyata menubruk tempat kosong. Kok, kodok itu sempat melompat pergi sambil berkokok seakan-akan sangat senang dan seperti sedang menyindir ketidakbucusan Leng Houtiong. Leng Houtiong menghela nafas. Yang lebih memikinnya mendongkol adalah di tepi sungai kecil itu ternyata amat banyak kodok-kodok hijau yang gemuk-gemuk lagi. Se ekor melompat pergi segera melompat datang pula dua ekor yang lain, tapi Leng Houtiong tetap tidak mampu menangkapnya meski tangannya sudah tubruk sini dan sambar ke sana. Pada saat itulah tiba-tiba dari belakang menjulur tiba sebuah tangan yang putih dan halus, sekali dekap dengan perlahan tahu-tahu se ekor kodok hijau itu sudah tertangkap. Waktu Leng Houtiong menoleh, kiranya adalah si nona. Hanya duduk tenang sebentar saja kini ia sudah bisa bergerak, walaupun masih kurang tenaga, tapi untuk menangkap beberapa ekor kodok adalah terlalu gampang baginya. Bagus seru Leng Houtiong girang. Kita akan dapat menikmati daging suike, nona itu tersenyum, sekali tangannya menjulur kembali se ekor kodok kena ditangkapnya pula. Hanya sekejap saja sudah lebih 20 ekor kodok hijau tertangkap. Sudah cukup seru Leng Houtiong. Kau pergi mencari kayu dan membuat api, aku yang menyebelih kodok-kodok ini, si nona menurut dan pergi mencari kayu bakar. Leng Houtiong sendiri lantas melolos pedang dan mulai memotong kepala dan membuang cakar kodok, lalu membelek dan membesat kulitnya. Dengan tertawa si nona berkata, orang kuno menyebelih ayam pakai golok jagar kebau, tapi sekarang Leng Houtai Hiap menyebelih kodok hijau dengan ilmu pedang toko kiyukiam. Leng Houtiong terbahak-bahak, sahutnya, hahaha, jika toko tai hiap mengetahui di alam baka bahwa ahli warisnya ternyata begini tak becus, ilmu pedangnya yang hebat telah disalahgunakan untuk menyebelih kodok, wah, saking marahnya mungkin beliau bisa, mestinya ia hendak mengatakan bisa mati kaku, tapi segera ia urungkan ucapannya itu. Dengan tertawa si nona lantas berkata pula, Leng Houtai Hiap, sambil memegangi kodok yang telah disembelihnya dan digoyang-goyangkan, Leng Houtiong berkata, sebutan tai hiap sama sekali aku tidak berani terima. Di dunia ini mana ada pendekar besar tukang sembelih kodok di zaman dahulu ada kesatria penjagal anjing, di zaman ini sudah tentu ada pendekar tukang sembelih kodok, ujar si nona dengan tertawa. Eh, kau punya toko kiyam Hout itu benar-benar amat hebat, sampai-sampai hosyo tua dari siaulimbe itu pun tak mampu melawan kau. Dia bilang orang yang mengajarkan ilmu pedang padamu itu adalah cuan penolongnya, sebenarnya bagaimana duduknya perkara orang yang mengajarkan ilmu pedang padaku ini adalah kaum angkatan tua dari Hoasan Pai kami sendiri, jawab Leng Houtiong. Begitu sakti ilmu pedang lociampu itu, mengapa di dunia kangung tidak pernah terdengar namanya ini, ini, aku sudah berjanji kepada beliau untuk tidak membocorkan jejaknya, maka, maka, huh, memangnya aku kepingin tahu dengu si nona. Biarpun kau mau memberitahu kepadaku juga aku tidak sudi mendengarkan. Apakah kau tahu siapakah aku ini dan bagaimana asal usulku aku tidak tahu, jawab Leng Houtiong sambil menggeleng. Sampai-sampai nama nona juga aku belum mengetahui, kau sengaja merahasiakan urusanmu, maka aku pun tidak mau menerangkan padamu, kata si nona. Meski aku tidak tahu, tapi aku pun dapat menerka sampai delapan atau sembilan bagian, kata Leng Houtiong. Air muka si nona rada berubah, katanya, kau dapat menerka? Kira bagaimana kau bisa menerka sekarang masih belum tahu, sebentar kalau sudah malam tentu aku bisa tahu jelas, kata Leng Houtiong. Si nona tambah heran dan terkejut, tanyanya, mengapa setelah malam tiba nanti kau bisa tahu dengan jelas aku akan menengadah ke langit untuk memeriksa bintang-bintang, Bila diketahui bintang mana yang kurang di langit, maka tahulah perbintangan apa yang telah menjelma sebagai nona. Nona secantik bidadari seperti kau, di dunia fana ini mana ada wanita demikian wajah si nona menjadi merah. Cis semprotnya. Tapi batinnya amat senang. Katanya, kembali kau mengoceh pak keruan lagi, dalam pada itu ia sudah menyatakan api, segera ia menyunduk suike-sueke yang telah dibersihkan itu di batangan kayu, lalu dipanggang di atas unggun api. Ketika minyak kodok menetes di atas api, terdengarlah suara mencicit yang ramai, bau sedap lantas teruar juga. Sambil memandangi asap yang mengepul dari unggun api, perlahan-lahan si nona berkata pula, Aku bernama Inging. Biar ku katakan, entah kelah kau akan terus ingat atau tidak Inging. Eh, HM, bagus amat nama ini, ujar Lengho Utiong. Bila sejak dulu-dulu aku mengetahui kau bernama Inging tentu aku takkan memanggil nenek padamu, sebab apa sebab Inging terang adalah nama seorang nona cilik, dengan sendirinya bukanlah nenek-nenek reyot, kelak jika aku benar-benar sudah nenek-nenek reyot, aku toh takkan ganti nama dan akan tetap bernama Inging, kata si nona alias Inging dengan tertawa. Kau takkan pernah menjadi nenek-nenek. Kau begini cantik, sampai berumur 80 tahun juga masih tetap seorang nona cilik yang amat cantik, wah, kan bisa menjadi siluman nanti sahut Inging dengan tertawa. Selang sejenak, lalu sambungnya dengan sungguh-sungguh, aku sudah beritahukan namaku, selanjutnya kau tidak boleh sebarangan memanggil lagi, mengapa tidak boleh ya tidak boleh, Lengho Utiong menjulurkan lidah. Wah, ini tidak boleh, itu dilarang, kelak orang yang menjadi sua, sampai di sini ia tidak berani melanjutkan lagi ketika dilihatnya muka si nona merenggut marah. HMM demikian Inging mendengus. Kenapa kau marah? Aku maksudkan, kelak orang yang menjadi muridmu tentu akan tahu rasa, mestinya ia akan bilang suamimu, tapi demi melihat gelagat jelek segera ia ganti haluan. Sudah tentu Inging tahu maksudnya. Katanya, kau ini memang angin-anginan, tidak jujur pula. Di dalam tiga kalimat ucapanmu lebih dari dua kalimat selalu kau putar balik. Tapi aku pun tidak akan memaksa kepada orang lain. Orang lain boleh mendengarkan kata-kataku, kalau tidak suka boleh jangan mendengarkan dan terserah kepadanya, tapi aku suka mendengarkan ucapanmu kok, kata Lengho Utiong dengan tertawa. Ucapannya ini mengandung nada menggoda. Alis Inging tampak berkerut seperti hendak marah, tapi mukanya lantas merah jengah dan terus berpaling. Untuk sejenak siapapun tidak bersuara lagi. Tiba-tiba tercium bau hangus. Aiii Inging menjerit. Kiranya sundukan satai kodoknya telah terpanggang hangus. Gara-gara mu o meling ing. Kau mesti bilang gara-gara ku memikin kau marah sehingga dapat menghasilkan satai kodok hangus sebaik ini, sahut Lengho Utiong tertawa. Segera ia mendahului mencomot sepotong pahas wike yang hangus dan dimasukkan ke dalam mulut. Ehm, alangkah lezatnya. Satai hangus beginilah barulah sedap. Di tengah rasa sangit mengandung pahit, dan di tengah rasa pahit timbulah manis. Rasa selezat ini boleh dikata nomor satu di dunia ini, Inging merasa geli oleh ucapan Lengho Utiong, sambil mengikik tawa ia pun ikut makan satai kodok itu. Lengho Utiong selalu pilih bagian yang hangus untuk dimakan sendiri dan memberikan paha kodok yang tidak hangus untuk Inging. Sesudah kenyang makan, cahaya seng surya menghangati badan mereka, saking lelahnya tanpa merasa mereka sama berbaring dan teridur. Lantaran semalam suntuk tidak tidur, pula sama-sama terluka, maka tidur mereka itu sangat nyenyak. Di tengah impiannya Lengho Utiong merasa dirinya sedang berlatih pedang bersama gak lengsian di tengah gemerojoknya air terjun. Tiba-tiba di tengah mereka bertambah satu orang dan ternyata Lim Pengci adanya. Menyusul dirinya lantas berkelahi dengan Pengci di tengah air terjun itu. Tapi kedua tangannya sendiri sama sekali tak bertenaga, dengan mati-matian ada maksud mengeluarkan toko kiyokiam ajaran hangjing yang itu, tapi satu jurus pun sukar dikeluarkan, sebaliknya serangan-serangan Lim Pengci semakin menggencar dan berulang-ulang mengenai ulu hati, perut, kepala dan bahunya, sedangkan gak lengsian tampak bergelap tertawa. Saking khawatir dan gusarnya ia berteriak-teriak, Siaw Sumo Ai, Siaw Sumo Ai setelah berteriak beberapa kali, akhirnya ia terjaga bangun sendiri. Didengarnya suatu suara yang lembut berkata di sampingnya, Kau telah mimpi Siaw Sumo Aimu, apa yang dialakukan terhadapmu ada orang hendak membunuh aku, tapi Siaw Sumo Ai tidak ambil pusing kepadaku, sahut Lengho Utiong dengan perasaan belum tenteram. Inging menghela nafas, katanya, dahimu penuh air keringat, segera Lengho Utiong mengusapnya dengan lengan baju, tiba-tiba angin berkesiur sehingga terasa menggigil. Waktu menengadah, dilihatnya langit penuh dengan bintang-bintang, nyata hari sudah jauh malam, kiranya tidurnya benar-benar sangat nyenyak dan maram. Setelah jernih kembali pikirannya, segera lapanglah perasaan Lengho Utiong. Ia tertawa dan baru hendak bicara, mendadak ingin mendekat mulutnya dan mendesis, SSST, ada orang datang, segera Lengho Utiong tutup mulut, tapi tidak mendengar sesuatu. Selang sebentar lagi barulah didengarnya ada suara tindakan orang dari kejauhan. Selang sejenak pula, terdengar seorang sedang berkata, di sini ada lagi dua sosok mayat, sekali ini Lengho Utiong dapat mengenali suara orang itu, terang Coh Jan Jiu adanya. Ini ada bekas-bekas darah, terdengar seorang lagi berkata. Lalu yang seorang lain berseru, ah, ini kan Hwasyo dari Siow Limpe Lengho Utiong. Lantas ingat pembicara yang duluan itu adalah Yan Yau Chu Gah Busi dan yang terakhir adalah Loto Chu, mungkin dia melihat mayatnya Kat Gwe. Perlahan-lahan ingin menarik kembali tangannya yang mendekapi mulut Lengho Utiong tadi. Dalam pada itu terdengar kehembusi telah berkata pula, ketiga orang yang mati ini adalah murid Siow Limpe dari kalangan Preman, mengapa bisa terbinasa di sini? Eh, orang ini bernama Sinko Kliong, aku kenal dia. Sungguh mengerikan matinya ini, padahal dia adalah jago buakang dari Siow Limpe. Ya, siapakah yang punya kemampuan sehebat ini sehingga dapat membunuh empat jago Siow Limpe sekaligus kata Chow Jan Jiu. Jangan-jangan, jangan-jangan adalah perbuatan tokoh dari hak bokah ujar Loto Chu dengan ragu-ragu. Bahkan bisa jadi adalah, adalah Tong Hong Kau Chu sendiri ya, kalau melihat keadaan luka parah korban ini memang rada-rada mirip, kata Keh Busi. Marilah kita lekas mengubur keempat rangka jenazah ini agar jejaknya tidak diketahui oleh orang dari Siow Limpe. Jika memang benar tokoh hak bokah yang melakukannya, tentu mereka pun tidak takut diketahui oleh pihak Siow Limpe, ujar Chow Jan Jiu. Malahan bukan mustahil mayat-mayat ini memang sengaja ditinggalkan begini saja di sini secara demonstratif agar diketahui oleh orang-orang Siow Limpe. Kukira kalau mau unjukwi bawa begini rasanya takkan meninggalkan mayat-mayat ini di tempat pegunungan yang sunyi begini, ujar Keh Busi. Coba pikir, jika kita tidak lewat di sini secara kebetulan, tentu mayat-mayat ini akan dimakan oleh burung-burung dan binatang-binatang buas dan tentu takkan ketahuan orang lagi. Jika aku, lebih tepat kalau mayat-mayat ini digantung di tengah jalan besar dan diberi tanda pula sebagai anak murid Siow Limpe, dengan demikian pamer Siow Limpe pasti akan runtuh habis-habisan, urayan Yan Yau Chu ini memang tidak salah, kata Chow Jan Jiu. Besar kemungkinan setelah tokoh Hek Bokah membunuh keempat orang ini lalu buru-buru pergi mengejar musuh lagi dan tidak sempat mengubur mayat-mayat ini, habis itu lantas terdengar suara tanah digali, ketiga orang itu mulai menggali liang untuk mengubur mayat Sinko Kliong berempat. Diam-diam Leng Ho U Tiong membatin, ketiga orang ini tentu mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Tong Hong Kau Chu dari Hek Bokah, kalau tidak rasanya mereka takkan susah payah mencapokkan diri seperti ini. Sejenak kemudian, tiba-tiba terdengar suara kret-kret berulang-ulang, lalu terdengar Lod Tau Chu bertanya, Yan Yau Chu, orangnya sudah mati, buat apalagi kau membacoki badan mereka, coba saja kau menerkanya, sahut kehembusi dengan tertawa. Sebelum Lod Tau Chu menjawab, tiba-tiba Chow Jan Jiu menyela dengan tertawa, pikiran Yan Yau Chu memang sangat rapi, untuk menjaga pencarian orang Siaw Lin Li yang mungkin akan menggali keluar mayat-mayat ini dan dari keadaan luka-luka di atas mayat ini tentu akan dapat diselidiki siapakah pembunuhnya. Terima kasih telah menonton!